Rasa syukur umat Hindu di Bali diwujudkan dengan melaksanakan upacara pada benda-benda seni seperti pada alat musik. Tepat hari ini bertepatan dengan Sabtu Kliwon Wuku Krulut, dimaknai pula sebagai waktu untuk menghendingkan pikiran dan selalu mengingat ajaran Dharma dalam bertingkah laku. Akademisi sekaligus peneliti lontar IGD Agus Dharma Putra, mengungkapkan secara umum setiap tumpak ditujukan untuk memuja sang yang para mawisasa, namun secara khusus belum ditemui lontar yang berisikan penjelasan tentang tumpak kerulut itu sendiri. Secara luas kerulut dihubungkan dengan kata lulut, yakni asih menjadi lulut asih, yang merupakan frase yang dimaksudkan mewujudkan sebagai bentuk cinta kasih. Banyak orang yang memahami sebagai hari kasih sayang bagi umat Hindu yang menggunakan perhitungan pabukon. Dharma menambahkan berdasarkan lontar Sundarigama, di saat tumpak umat diharapkan bisa menghendikan pikiran agar tetap terang-benderang dan selalu mengingat ajaran sasana atau tingkah laku yang berasal dari sang yang Dharma, yakni segala jenis ajaran yang mengajarkan kebenaran. Agar Dharma itu bisa kita capai dan jalani, karena Dharma diakini bisa menghantarkan manusia menyeberang samudera penderitaan atau kalisangkara. Pada hari Sabtu Kliwon, wuku kerulut yang dikenal dengan tumpak kerulut, umat Hindu melaksanakan ritual dan berdoa mengaturkan rasa syukur kehadapan Tuhan yang telah mengadugerahkan bahan-bahan yang telah mampu diolah manusia, menjadi benda-benda seni baik dalam bentuk lukisan, bangunan yang indah, alat musik, belajar menarik baik untuk kebutuhan upacara ritual maupun sebagai tontonan yang menarik untuk memperoleh kesenangan dan kebahagiaan yang sesuai dengan norma agama. Dalam menjalani kehidupan ini, manusia selalu mengutamakan triwisesa yang meliputi satuan atau kebenaran, siwam atau kesucian, dan sundaram atau keindahan. Mengandung makna agar manusia selalu berperilaku baik, terutama menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia, terutama di tengah pandemi seperti sekarang ini.